Alhamdulillah, jika anda memang kelas paling dasar di dalam urusan kebaikan, paling tidak jangan kemuntar tidak baik di saat ada orang ingin berbuat baik. Ini hukuman tanda anda tentang fatwa ini, tentang itu, dan sebagainya. Dan jangan menjadikan orang yang berbuat baik menjadi malas berbuat baik gara-gara anda. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau anda tidak bisa membantu, jadi harapannya adalah martabat tertinggi. Anda menjadi orang yang bisa membantu Palestina tanpa harus membantu orang, bisnis orang-orang yang mengarah kepada dukungan Israel. Israel, itu kan tingkat tinggi. Jadi bisnis anda, usaha anda, anda bersihkan dari usaha yang diindikasi atau bahkan pasti mendukung kedua iman. Itu pasti. Kemudian anda berderma membantu Palestina, itu tingkat tinggi. Kalaupun anda ingin turun pangkat, seandainya mau turun, saya tidak bisa itu. Paling tidak begini, anda tidak membantu Palestina. Ya sudah, diem tapi jangan membantu Israel. Itu sudah lumayan. Jangan anda menjadi yang setelahnya. Sudah tidak membantu Palestina ternyata, masih membantu yang mendukung Israel. Nurani anda di mana? Kalau seandainya anda sudah tidak bisa membantu Israel, tidak bisa membantu Israel, atau tidak bisa membantu Palestina, tapi anda jangan membantu yang membantai kemanusiaan di sana dong. Itu saja, saya ingin menggugah hati nurani semuanya. Kemudian jika, misalnya, produk-produk mereka barangkali lebih murah. Kemudian sebelum ke situ, kami ingin menggugah. Banyak produk saudara kita yang harus kita dukung. Hei hamba Allah. Produk tetangga-tetangga kita. Produk saudara-saudara kita. Karena kita jarang peduli dengan, kalau kita terpesona dengan produk-produk mereka itu, sehingga kita melupakan. Ini bab kedua, bahwa, jika anda tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi jualan, tapi jangan sampai disepikan dong pasar mereka. Ribuan kaum muslimin punya produk-produk, rupian negeri punya produk-produk. Produknya tidak bisa laku, padahal kualitas juga tidak kalah. Kenapa? Anda tidak membeli produknya. Padahal mereka, adalah, pejuang-pejuang keluarga juga. Paling tidak di sini harus ada kecemburuan. Kecemburuan harus ada tumbuh di hati kita. sehingga banyak usaha-usaha bagus dari kaum muslimin tidak berkembang. Karena apa? Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. mana hati anda? Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. Paling tidak Anda itu kalau beli ke mereka deh. Anda paling tidak beri kepada mereka. Dan begini kami tidak mengkhususkan muslimin. Ada non-non muslim yang baik hati banyak kok. Yang mereka tidak membuat permusuhan. Kecuali ada non muslim yang ada indikasi permusuhan menentang syariat dan sebagainya. Wah itu harus dijauhi. Karena dia adalah menentang kebenaran. Kalau hanya saudara kita, tetangga kita misalnya, tetangga non muslim, tetangga kita jual kerupuk dan sebagainya. Dan dia tidak mengganggu Islam. Ya kita perlu juga. Kita perlu. Tidak ada masalah kita membeli mereka. Tapi yang sudah diindikasi memusuhi Islam, memusuhi kemanusiaan, ini tidak boleh. Tidak bisa mestinya. Bukan masalah tidak boleh. Tidak bisa hati kita mestinya. Termasuk Anda di saat harus membeli produk saudara Anda yang ternyata lebih mahal sedikit, Anda niati untuk kemanusiaan. Untuk membangun cinta dengan sesama. Itu saja yang kami rindukan. Jangan sampai hati kita mati. Hati kita mati. Dan memang kehebatan mereka kan sudah membuat perusahaan-perusahaan di negeri ini. Yang dipegang oleh saudara Pak Haji. Pak Haji yang punya. Dan kami rindu bahasanya. Pak Haji yang mendengar suara ini, besok akan dirubah bahasanya. Perusahaannya yang selama ini mendukung Israel, dirubah menjadi perusahaan dukung saudara kita. Perusahaannya tetap, kebesarannya tetap, pasarnya tetap, kekayaannya tetap. Amin. Bedanya apa? Hari ini jadi pahala. Anda bisa loh, wahai Pak Haji yang khaya. Anda bisa merubah itu semuanya. Anda bisa tinggal merubah. Langsung hari ini momen Anda untuk merubah. Bukan momennya untuk berhujjah, bukan. Bukan momen nanti gimana? Karyawan saya gimana? Karyawan Anda ada pikirkan. Dirubah dong. Jadi jual produk mereka menjadi produk saudara kita. Selesai. Kan hebat. Indah. Mungkin Anda punya tokoh. Tokoh yang diindikasi tokoh Israel. Gimana? Anda tutup hari ini, besok Anda masukkan produk saudara kita. Hebat. Anda punya pahala banyak. Tokoh Anda tetap berjalan, Anda membantu kaum muslimin. Akan tapi jadi masalah adalah, kalau zaman Belanda ada orang yang saudaranya mati-matian, ternyata dia menikmati makan enak dengan Belanda. Makan enak dengan musuh. Ini kan bahaya sekali. Kalau dulu disebut antek. Hari ini kita tidak akan menyebut seperti tidak. Kami yakin Anda semuanya punya hati nurani. Tidak akan ada antek insyaAllah. Antek-antek Belanda, antek-antek Israel sehingga ada. Cuma kami takut jika Anda mulai berhujjah. Anda akan masuk wilayah ini. Anda akan masuk wilayah mendukung musuh Allah, lalu Anda tidak berdua dengan saudara-saudara Anda. Ayo berpikir cerdas, ya hamba Allah. Ini masalah kemanusiaan. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? Itu di luar sana. Orang non-muslim bicara tentang kemanusiaan. Sepakat kok dengan ini. Di luar sana orang non-muslim ya. Apalagi Anda di sana adalah 90% lebih adalah kaum muslimin. Di Palestina sana. 93% bahkan lebih banyak. Lebih 97% apa. Ini kaum muslimin. Lalu di mana nurani Anda, ya hamba Allah. Di luar Islam saja berbondong-bondong untuk mendukung masalah ini. Ada pun masalah lembaga yang memanfaatkan. Mungkin selama ini Anda tidak percaya atau tidak percaya. Terlepas dari itu. Akan tapi nurani Anda. Sebelum adanya fatwa ini pun, teman-teman sudah melakukannya kan. Karena itu nuraninya yang memfatwakan. Yang berfatwa nuraninya. Cintaanku kepada kemanusiaan. Kemudian setelah itu, hai hamba Allah. Jika Anda memang kelas paling dasar di dalam urusan kebaikan. Paling tidak, jangan kemuntar tidak baik di saat ada orang ingin berbuat baik. Ini hukuman tanda-ndanda tentang fatwa ini, tentang itu dan sebagainya. Sebelum adanya fatwa muwi, ulama-ulama sudah menyerukan. Dan jangan menjadikan orang yang berbuat baik menjadi mahalas berbuat baik gara-gara Anda. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Urusan kita dengan Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Iman kita semakin kuat. Produk saudara kita akan terangkat. Produk saudara kita akan terangkat sehingga seperti ini. Mini market-mini market kita langsung diisi dengan produk saudara kita. Oh cakep. Sahabat Albaja TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sallam.